Pov Ismail Loh, kenapa ditolak Tiah? Oma memberikan karena Tiah sudah menjadi seorang kakak Papa Ismail, aku gak mau mencoreng maaf yang tulus dengan sebuah bayaran Jika aku menerima warisan itu, berarti aku menjual ucapan maaf Bukankah saling memoafkan, harus ikhlas Di sini aku merasa malu Anak yang masih berusia belia saja bisa mengucapkan hal yang tak terpikirkan olehku Malu ini karena kalah dari pemikirannya Entah bagaimana cara mendidiknya hingga ia seperti manusia yang tak silau dengan harta Dia bisa gunakan uang itu buat kuliah ke luar negeri Atau Maaf, Pak Jika aku mengandalkan uang itu buat pendidikan dan memenuhi semua kebutuhanku Aku akan jadi malas di usia muda Karena sudah merasa punya Aku takut terlenah dan lupa belajar Tidak bisa berkata apa-apa lagi Ini benar-benar langkah Jarang anak seusia Tia berpikir seperti ini Aku menoleh ke Sarah Sarah, tolong bujuk dia, pintahku Maaf, Mas Aku harus menghargai keputusan anakku Tanpa memaksakan Ia melakukan apa yang aku mau Selagi itu perbuatan positif Aku membebaskannya berpendapat Dan menjalani kemauannya Sejenak Aku teringat dengan Mami Ucapan Sarah berhasil menamparku Karena ini bertolak belakang Dengan yang aku alami Aku selalu dididik untuk patuh Dan menuruti semua ucapan Mami Yah Ada keegoisan di sini Tetapi aku sudah terbiasa dengan itu Hingga memutus jalanku sendiri Adalah Mami Kalau gitu Kami permisi dulu, Mas Tunggu Aku sangat berharap Sarah lebih lama di sini Maaf, Mas Bayiku pasti nangis Kalau ditinggal lama-lama Pah Tia permisi dulu Dia mencium punggung tanganku Aku tak bisa menahannya lebih lama Ia berlalu dan tidak berpaling Seperti tidak butuh aku Ah Aku tersiksa dengan perasaan ini Andaikan Ia lebih lama di sini Mendengarkan Betapa aku sangat rindu Kesepian Dan butuh keluarga Tetapi Itu hanya angan saja Kenyataannya Aku masih sendiri di sini Meskipun bergelimang harta Kini Aku sadar Kenapa Sarah menolak rujuk Sikapku alasannya Aku juga malu mengakui Kalau didikan Mami Membuat hidupku seperti ini Kehilangan orang yang dicintai Karena tidak punya pendirian Ismail Kamu payah Kamu lelaki yang tidak punya pendirian Masa Kamu kalah dengan Tia Bicara dengan diri sendiri Aku malu dengan usiaku Aku malu Kalah dari pemikiran anak seusia Tia Satu malam sudah berlalu Rumah sangat sepi Tak ada Mami Yang biasa duduk di sofa Dekat jendela kamarnya Kini Kamar itu tidak berpenghuni Mami Aku berhasil hidup dalam sepi Mami Apakah aku bisa menjalani hidup tanpamu? Untuk meringankan rasa bersalah Aku putuskan ke penjara Melihat Rilin Saat ini Aku sangat merindukanmu Rilin menyambutku Dengan raut wajah senang Ia memelukku tanpa ragu Seolah tidak terjadi apa-apa sebelumnya Aku meminta ruangan khusus Buat bertemu Agar bisa bicara leluasa Tadi saat di jalan Aku sudah menghubungi pengacara Untuk mengurus surat cerai Rilin pernah bilang Akan menggugat cerai Namun itu tidak dilakukannya Maafkan aku Rilin Ucapku Lalu Rilin melepaskan pelukannya Minta maaf untuk apa? Kamu menyesali semuanya? Aku juga mas Aku janji Akan menjadi istri yang baik Dan akan lebih menjaga sikap Setelah keluar dari sini Kita bisa mulai dari awal Dan mencoba program bayi tabung yang tertunda Tak masalah Kalau kamu sudah punya anak dari Sarah Karena aku yakin Aku juga bisa memberimu anak Dengan canggihnya ilmu kedokteran saat ini Percayalah Dengan program bayi tabung Aku bisa hamil Katakan itu pada Mami Dan maafkan aku Air matanya berjatuhan Kala berucap Ia sangat memprihatinkan Dengan seragam menjarah Tak ada bedak ataupun riasan wajah Seperti Rilin dulu Yang cantik dan berkelas Aku tidak inginkan anak darimu Rilin A... apa? Mata Rilin membulat Meskipun air matanya belum kering Maafkan aku Dan maafkan juga Mamiku Aku menyatukan telapak tangan Memohon Jadi kamu kesini Buat apa? Hanya mau minta maaf Atas perbuatan Mamimu Kamu tuh laki Atau bukan sih? Ia mendorong dadaku Seharusnya kamu punya pendirian Sebagai lelaki Jangan patuh dibawa ketiak ibumu Minta maaf atas kesalahan Mamimu Atau minta maaf atas kesalahanmu Yang tidak bisa menjadi suami yang baik Suaranya sangat keras terdengar Aku minta maaf Atas semua kesalahan Mamiku Agar Mami bisa tenang di sana Hah? A... apa maksudmu Mas? Apakah Mami... Suaranya sudah terdengar lunak Yah Mami sudah meninggal Kamu berhasil Mamiku Kamu berhasil Mengapai keinginanmu Dokter Ririn Ah... apa Mami meninggal Ha... 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 Aku berhasil Aku menang Mas Aku Ririn Yang tidak pernah kalah dari siapapun Aku Ririn Dokter terkenal dan cantik Aku Ririn Wanita yang kaya dari lahir Aku Ririn yang hancur Karena Mertua Aku... Aku seorang Dalam berucap Air matanya terus berjatuhan Tertawa dalam tangis Itulah gambarannya Jika kita terus berumah tangga Bayangan Mami akan selalu ada Dan ini tak akan membuat Kita hidup damai Aku sangat kehilangan Mami Aku sangat kehilangan Sarah Karena ia menolak rujuk Itu lantaran sikapmu Mas Kamu lelaki Yang tidak punya pendirian Dengan siapapun kamu hidup Nantinya Masalah yang sama Akan terulang lagi Kamu lelaki pengecut Yang takut mengambil keputusan Kamu beraninya Hanya dibawa ketiak ibumu Ririn menunjukku Seperti melampiaskan kekesalan Ini penilaiannya Dan aku terima itu Karena merasa benar Apa yang dikatakannya Kamu tidak bisa mengambil Keputusan hidupmu Mas Dalam menjalankan perusahaan Kamu sangat sukses Hingga bisnis berkembang Dan uangmu banyak Tapi untuk urusan rumah tangga Atau pasangan hidup Kamu lelaki yang payah Dan pantas untuk dijauhi Aku yakin Inilah pemikiran Sarah Yang tidak mau menerimamu Meskipun ia sudah melahirkan Anakmu Dan kamu lelaki kaya Ha 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 Kamu lelaki yang payah Mas Hanya terdiam Melihatnya mengeluarkan pendapat Yang menyentil batinku Karena itulah Aku ceraikan kamu hari ini Ririn terdiam menatapku Tawa tangis Sudah menjadi tangisan saja Dalam diam Air matanya terus berjatuhan Tak terdengar isakan tangis Ataupun mengujatku Karena menceraikannya Ya Tuhan Ya Tuhan Maafkan aku Maaf Aku talak tiga dirimu Ririn Aku perjelas ucapanku Plak Plak Dua tamparan Melayang ke pipiku Aku pasrah Dan tidak melawan Atau sekedar menghindar Karena pantas Mendapatkan tamparan ini Aku memencimu Aku sangat memencimu Mas Maafkan aku Aku melakukan ini semua Karena mencintaimu Aku sangat mencintaimu Tapi kamu tak pernah mencintaiku Aku bisa dapatkan lelaki manapun Karena aku cantik dan pintar Tapi kenapa Tidak dengan hatimu Apa hebatnya Sarah dariku Ia hanya wanita dari kampung Dan bersikap barbar Ia bukan tandinganku Tapi kenapa Kamu tidak pernah mencintaiku Aku benci kamu Mas Aku benci kamu Teriakan Ririn Membuatku semakin merasa bersalah Aku seperti mempermainkan kehidupannya Yang sama sekali Tidak pernah terniat akan hal itu Melangkah ke parkiran mobil Ingin meninggalkan penjara Dengan rasa yang berhasil Membuatku hancur Aku hancur Karena tidak bisa memiliki Wanita yang dicintai Aku hancur Merasa menghancurkan kehidupan Ririn Salahkah Patu pada ibu Yang akhirnya membuat Banyak hati terluka Salahkah Jika berbakti pada ibu Hingga menjadikanku Seperti suami yang tidak bisa Melindungi istri Jadi kamu kesini Kak Siska Kak Siska melangkah mendekat Kalah kami sama-sama di parkiran mobil Pasti ia baru datang Karena mobilnya tadi Tidak terlihat disana Saat aku masuk Ya Jawabku Mau apa Tanyanya sinis Mau minta maaf Masih mau minta maaf Kalau mau mendapatkan maaf Bebaskan adikku Selagi kamu disini Aku juga mau minta maaf Atas semua kesalahan Mami Apa Ha 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 Kamu tuh Tidak pernah berubah ya Minta maaf Ya sama orangnya langsung Ini malah anaknya yang minta maaf Seperti seorang emak Menyuruh putranya ke warung Ia tertawa mencemoh Jika Mami masih ada di dunia ini Pasti Mami yang datang Minta maaf Bukan aku Apa Matanya membulat terkejut Ya Mami sudah meninggal kemarin Tidak mungkin Padahal teman-teman Mami Juga teman-temannya Tetapi kenapa Ia tak tahu Mami meninggal Aku kembalikan ririn padamu Kak karena aku Sudah mencerahkannya tadi di dalam Kak Siska tidak menjawab Ia masih terlihat shock dengan berita kematian Mami Dulu Kak Siska adalah teman terbaik Mami Dan mereka seperti saudara kandung Dulu Bersambung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!